Intro Salam sejahtera sahabat kristus yang setia Kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan singkat komisi penolong kematian Sebelum memulai persekutuan ini mari kita berdoa Bapak yang pengasih kami bersyukur karena bisa berjumpa dengan rekan-rekan pelayanan kami melalui persekutuan ini Kami akan merenungkan firman Tuhan bersama Berikanlah kami bekal firman Tuhan untuk pelayanan kami Agar semangat kami dalam melayani tidak pernah budar Tolonglah hambamu agar dapat mengurekan firman Tuhan dengan baik, benar, dan jelas Sehingga kami bisa memahaminya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sahabat, sebelum merenungkan firman Tuhan Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 239 Perubahan Besar Perubahan Besar di kehidupanku Sejak Yesus di hatiku Di jiwaku bersinar terang yang jelang Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bergemar bagai ombak besar Sejak Yesus di hatiku Aku tobat kembali ke jalan benar Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Dan dosaku dihapus Jiwaku segar Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bergemar bagai ombak besar Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sahabat Kristus Mari kita membaca firman Tuhan Dari pengkotbah 7 ayat 2 Firman Tuhan mengatakan demikian Pergi ke rumah duka lebih baik Daripada pergi ke rumah pesta Karena di rumah dukalah Kesudahan setiap manusia Hendaknya orang yang hidup Memperhatikannya Demikian firman Tuhan Berbahagialah setiap orang Yang mendengarkan firman Tuhan Mempergumulkan dan melakukan Dalam hidupnya setiap hari Haleluya Sahabat Kristus yang setia Apakah kita merasa aneh Ketika membaca ayat Yang disampaikan pengkotbah ini Mungkin kita merasa aneh Karena pada umumnya orang Tidak suka membicarakan kematian Seringkali kematian Dianggap atau dipandang Sebagai kesialan Karena itu kita harus menghindari Mempercakapkan kematian Akan tetapi Kalau kita bicara Dengan hati yang terbuka Kita tentu menyadari Bahwa kematian Adalah bagian Dari kehidupan manusia Tidak ada seorang pun Yang terhindar dari kematian Orang kaya Juga pasti akan mati Orang miskin Juga akan mati Orang pandai Dengan titel Yang berderet-deret Akan mati Namun Orang yang tidak sekolah Juga pasti akan mati Kematian Adalah kenyataan hidup Yang harus kita terima Bahkan harus kita persiapkan Untuk menyambutnya Sebagai pengikut Tuhan Yesus Bagaimanakah kita mempersiapkannya? Sahabat Pelayanan kedukaan Adalah salah satu pelayanan Yang terindah Dari berbagai pelayanan di gereja Bahkan firman Tuhan Dalam kitab pengkotbah Memberikan penilaian Pergi ke rumah duka Lebih baik Daripada pergi Ke rumah pesta Setiap kali Kita melakukan pelayanan Kedukaan Kita akan Ke rumah duka Menurut firman Tuhan Itu lebih baik Daripada Ke rumah pesta Bukankah pelayanan Kedukaan adalah Pelayanan yang indah Bahkan baik Oleh sebab itu Kita harus Lalu semangat Dalam pelayanan ini Mengapa pergi ke rumah duka Lebih baik Menurut firman Tuhan Karena Di rumah dukalah Kesudahan setiap manusia Hendaknya Orang yang hidup Memperhatikannya Sahabat Kita harus Memperhatikannya Apa yang kita perhatikan Yang pertama Kematian Kematian adalah Akhir hidup manusia Sahabat Setiap kali Kita datang Ke rumah duka Kita jangan Hanya datang Untuk menyanyi Atau untuk Mempersiapkan Peralatan Atau hanya Membagi buku Nyanyian Sayang sekali Kalau kita Hanya belajar Sampai disitu Kita tidak Belajar Apa-apa Dari peristiwa itu Sahabat Saya bukan Mau menakut-nakuti Namun Kita harus Memperhatikan Bahwa Suatu saat Kita akan Mengalami Hal yang sama Kalau sekarang Saya melayani Suatu saat Saya akan Dilayani Karena Hidup saya Akan berakhir Dan saya Tidak tahu Kapan Akan berakhir Selagi Saya masih hidup Apa Yang akan Saya lakukan Sekarang ini Ini Pelajarannya Selagi Masih ada Waktu Saya Akan Menyayangi Keluarga Saya Sebaik Mungkin Saya Akan Menyayangi Suami Atau Istri Atau Anak-anak Atau Orang tua Karena Mungkin Besok Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Saya Akan Melayani Tuhan Sebaik Mungkin Karena Mungkin Besok Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Atau Saya Akan Lebih Rajin Berbakti Memperdalam Firman Tuhan Atau Kita Akan Melakukan Hal Yang Lain Melakukan Berbagai Hal Yang Bermanfaat Dan Menjadi Berkat Suatu Saat Kalau Saya Sudah Berada Di rumah Duka Dan Dilayani Hidup Saya Sudah Menjadi Berkat Buat Keluarga Buat Sesama Manusia Dan Sudah Melayani Tuhan Dengan Baik Sehingga Kalau Saya Pulang Ke Rumah Bapak Saya Bisa Pulang Tanpa Penyesalan Yang Kedua Kedukaan Membuat Kita Dekat Dengan Tuhan Sahabat Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Kita Akan Pulang Ke Rumah Bapak Ada Orang Yang Sudah Pulang Ke Rumah Bapak Pada Waktu Muda Namun Juga Ada Yang Sudah Tua Atau Bahkan Sangat Tua Ini Mengajar Kita Bahwa Siapapun Bisa Dipanggil Pulang Oleh Tuhan Sewaktu Waktu Maka Kita Harus Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Jangan Jauh Jauh Dari Tuhan Tetaplah Rajin Berdoa Tetaplah Rajin Belajar Firman Tuhan Tetaplah Semangat Untuk Melakukan Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Dan Tetaplah Semangat Untuk Melayani Setiap Kali Kita Datang Ke Rumah Duka Ingatlah Ini Aku Harus Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Jangan Hanya Sibuk Kerja Jangan Hanya Sibuk Mencari Uang Sekalipun Kerja Itu Penting Cari Uang Itu Penting Namun Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Juga Penting Karena Ini Juga Berhubungan Dengan Hidup Dan Mati Kita Itulah Baiknya Ke Rumah Duka Dan Masih Ada Banyak Makna Yang Lain Namun Setidaknya Dua Hal Ini Cukup Mengingatkan Kita Setiap Kali Kita Melayani Di Rumah Duka Ada Banyak Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Tetap Semangat Melayani Dan Pelayanan Kedukaan Ini Boleh Menjadi Pelayanan Yang Indah Bagi Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Sahabat Mari kita Bersatu hati Dalam doa Bapak Yang Pengasih Kami Bersyukur Karena Firman Tuhan Mengingatkan Kami Kembali Untuk Menghayati Makna Pelayanan Kami Ketika Menolong Sahabat Sahabat Yang Berduka Cita Tolong Tolonglah Kami Agar Semangat Kami Dalam Melayani Tidak Padam Karena COVID-19 Selama Ini Pelayanan Kami Sangat Terbatas Karena Tidak Semua Dari Kami Dapat Melayani Karena Itu Kami Mohon Kiranya Tuhan Tetap Memberikan Kepada Kami Kepada Para Pengurus Komisi Penolong Kematian Untuk Tetap Memiliki Semangat Dalam Pelayanan Berikanlah Kesehatan Kepada Kami Semua Agar Suatu Saat Nanti Kami Tetap Bisa Melayani Dengan Baik Bapak Surgawi Kami Ingin Menyerahkan Juga Untuk Pelayanan Yang Dilakukan Majlis Jemaat Maupun Para Pengurus Komisi Yang Lain Agar Kami Semua Tetap Dapat Mempersiapkan Dan Memberikan Pelayanan Bagi Jemaat Tuhan Di GKI Tumapel Mohon Kiranya Tuhan Juga Berkenan Menolong Pemerintah Indonesia Lawan Satgas COVID-19 Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Agar Kami Bisa Berjuang Bersama Untuk Menghentikan Pandemi Ini Ya Tuhan Inilah Doa Kami Yang Kami Mohon Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Pemerintah Menghentikan Pemerintah Pemerintah Pemanah Pemerintah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton